Kepada masyarakat Kabupaten Nombok Timur, kami dari pihak Kepolisian Satreskrim Kepolis Nombok Timur memberikan himbawan kepada masyarakat agar bersama-sama dengan Kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan banyaknya terjadinya kasus 3C, curas dan curang mor. Jadi untuk masyarakat bisa dobel kunci, kunci-kunci ganda terhadap kendaraannya dan menerapkan sistem keamanan lingkungan agar sama-sama mengantisipasi terjadinya 3C. Dalam seminggu itu pasti ada kejadian 3C antara curas dan curang mor. Nah, terata dalam satu minggu itu sekitar berapa kasus? Sekitar dalam satu minggu itu sekitar curang mornya 4, curasnya 2, 3, seperti itu. Memang selalu ada memang. Kalau jenis motor yang paling banyak disasar? Paling banyak simetik ya, paling banyak. Cuma terakhir kemarin curang mor, ada yang KLX yang di rumah ketua ID dan jenis-jenis lain. Kalau daerah-daerah yang rawan yang menjadi pantauan musis dari... Sekarang kalau masalah daerah, kita terapkan sekeliling stress-nya di seluruh Kabupaten Nombok Timur. Namun karena sekarang metode yang digunakan oleh pelaku biasanya hunting mereka. Itu yang nggak bisa kita pastikan daerah yang ini, daerah yang rawan. Jadi semua daerah kami harapkan untuk sama-sama menjaga situasi kantip mas. Seperti apa yang di hunting ini dan pelakunya? Hunting itu mereka biasanya muter. Guncing 2, guncing 3, muter. Melihat kendaraan yang nganggur, yang nggak ada penjagaan yang kurang ketat, Itu yang langsung mereka aksi di situ. Jadi kita sudah sosialisasi, kita sudah berikan himbawan juga kepada masyarakat Yang mau berkebun atau bertani, dipakai uci ganda di kendaraannya. Dan kita sudah dengan babin yang turun ke desa, Jadi kalau ada kejadian langsung cepat melapor ke babin, Dan babin pun akan cepat melapor ke bertani. Agar kita cepat bijak di menggunakan kering serse itu.